Intro Sebelum rapat koordinasi mingguan dilaksanakan, dilakukan launching pembangunan Martapura Manis di Kabupaten Banjar, tepatnya di Mahliga Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar Haji Saidimansur mengatakan, launching proyek strategis pembangunan Martapura Manis merupakan sebuah strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan pengembangan perkotaan Martapura sebagai pusat perkumpulan di Kalimantan Selatan. Bupati Banjar menambahkan, perlu kebersamaan dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam hal melaksanakan pembangunan fisik dan kawasan kumuh murung kenanga sebagai bentuk perwujudan penyediaan permukiman layakuni dan menjadi contoh nantinya di tempat-tempat lain. Proyek strategis pembangunan Martapura Manis adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapak Dalit Bang Kabupaten Banjar, Hajah Galuh Tantri Narindra, memaparkan materi terkait pembangunan Martapura Manis di Kabupaten Banjar. Selain itu, juga dilakukan penanda tanganan nota kesepahaman antara Bupati Banjar Haji Saidimansur dengan Kepala Bapak Dalit Bang Kabupaten Banjar, Hajah Galuh Tantri Narindra, dan komitmen bersama terhadap pemulihan ekonomi melalui pembangunan Martapura Manis di Kabupaten Banjar oleh Bupati Banjar, Wakil Bupati Banjar, Sekda Banjar, para asisten, dan seluruh Kepala SKPD Kabupaten Banjar. Dalam rapat koordinasi mingguan yang dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, yang turut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidimansur, Wakil Bupati Banjar Haji Saididrus Al-Habsi, para Kepala SKPD, dan para Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Banjar diantaranya membahas terkait PPKM Darurat yang sudah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Bupati Banjar Haji Saidimansur mengatakan, PPKM Darurat belum sampai di Kabupaten Banjar, tapi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai membatasi keluar masuk Provinsi. Bupati Banjar menambahkan, tidak menutup kemungkinan PPKM Darurat akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar, karena Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, dan Kota Banjar Masin satu kesatuan untuk masyarakatnya. Sementara untuk pelaksanaan sholat idul adha, Bupati Banjar mengatakan tetap dilaksanakan di masjid-masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Ozi, Rifah, Kominpo Banjar melaporkan. Terima kasih telah menonton!